Halo selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel Apa kabar teman-teman hari ini saya doakan semoga sehat selalu dalam lindungan Tuhan Dan tetap masih bisa profit terus ya Di saat ISK sideways ataupun sedang nanjak ataupun sedang turun Oke kita hari ini akan ada banyak saham ya mungkin yang akan kita update Atau kita review ulang atau kita lihat statusnya sudah sampai Target atau belum dan juga ada saham-saham yang masih teman-teman bisa spec buy Mumpung harganya belum berkerat naik Oke sebelum kita lanjut jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya Buat teman-teman yang belum subscribe Langsung aja ke ISG nya dulu ya Nah ISG kemarin di hari Jumat menguat ya 0,5% Sudah sempat breakout 6908 Tapi sayangnya tidak bertahan di atasnya lalu turun Lalu di close di 6.898 Masih oke menurutnya masih bisa lanjut ya di minggu depan Kita lanjut ya ke saham yang pertama yaitu adalah ASLC Nah untuk ASLC sendiri Menguat ya 0,9% Tapi belum berhasil bertahan di atas harga 101 nih Nah kalau saran saya Kalau buat teman-teman yang mau ambil posisi Tunggu dia paling tidak close di 112 ya Tapi kalau misalkan belum berhasil close di 112 Tunggu dulu takutnya diturun lagi ke bawah Jadi sabar aja ya Sampai dia bergerak di atas 530 Atau minimal di harga 112 Untuk resisten di atasnya yaitu ada di harga 114 ya Kalau misalkan ditembus 114 nya Targetnya adalah 125 dan sekitar 131 Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah gudang garam Nah gudang garam di hari Jumat kemarin Tidak bisa tembus previous hike nya ya Atau di harga 2925 Dia tidak bisa tembus Lalu turun lagi Terkoreksi 1,68% Nah ini kalau misalkan Di minggu depan dia lanjut turun Ya sebaiknya sudah punya bisa TP dulu kali ya Tapi kalau misalkan ternyata dia lanjut Atau bahkan bisa breakout 22.925 nya Ini bagus banget ya Mudah-mudahan bisa menuju target 23.275 Dan juga bisa menuju ke harga 25.450 Jadi untuk gudang garam masih koreksi Hari Jumat kemarin Mudah-mudahan bisa breakout lagi ya Kalau breakout lagi berarti masih mau lanjut Selanjutnya adalah HMSP Mirip dengan gudang garam HMSP juga tidak bisa tembus 90 nya Lalu ditutup koreksi 0,5% Dan di close di harga 975 Ini juga sama Kalau dia kembali breakout 990 Targetnya adalah di 1055 Next adalah Wim Nah Wim agak beda dengan tembakau yang lain ya Nah untuk Wim Masih lanjut Menguat 1,2% Targetnya masih sama Masih di 805 Kalau tembus 805 Target berikutnya adalah di 860 Selanjutnya adalah crush Nah untuk bracket tostil Nah untuk bracket tostil Juga di hari Jumat Gak bisa tembus hike nya ya Di 328 Nah ini dia koreksi juga 0,6% Tapi masih oke ya Untuk saat ini Dia close di 318 Mudah-mudahan bisa kembali menguat lagi ya Menembus 328 Menuju target 340 Tapi kalau misalkan dia turun lagi Lihat apakah tembus 312 nya atau enggak Kalau tembus 312 Ya sebaiknya yang belum punya Jangan masuk dulu Mungkin kalau yang sudah punya Mungkin kalau misalkan dia berkerakturan di bawah low nya Hari Jumat Mungkin bisa TP dulu ya Kita lanjut ya Ke saham berikutnya Yaitu adalah Cars Ya untuk cars Di hari Jumat kemarin Dia koreksi lagi 1,09 ya Tapi ini masih oke Untuk diperhatikan Dia enggak tembus low nya ya Nah 89 nya enggak ditembus Ini juga masih oke Untuk di hold Harapannya bisa kembali menguat Dan bisa tembus 97 nih Nah kalau misalkan dia tembus 97 Target terdekatnya adalah Di 102 Lalu kalau tembus lagi Target berikutnya adalah Di 113 Selanjutnya adalah BABP Nah BABP Doji ya Tapi dia menguat 2,13% Doji di harga 26 Tapi dia masih bertahan Di atas Top box Atau di atas support 94 Nah kalau misalkan Demi yang ke depan Dia koreksi Selama masih di Sama dengan Atau lebih Lebih besar Atau sama dengan 94 Ini masih oke Untuk di hold ya Untuk BABP nya Nah target terdekatnya Masih di 99 Kalau tembus 99 Next target adalah Di 108 Selanjutnya adalah Indo Indo Nggak kuat ya Masih Sama dengan harga closing Kemarin Sempat dibawa turun Ke 104 Tapi masih bertahan Ini juga masih Boleh diperhatikan Tapi secara Power Kalau misalkan Kita lihat Sepertinya Masih kuat ya Secara volume Juga masih tinggi Ya kita lihat aja Apakah di minggu depan Dia bisa lanjut Naik lagi atau enggak Tapi kalau misalkan Dia turun di bawah 104 Sebaiknya yang sudah punya Bisa TP dulu ya Tapi kalau misalkan Dia lanjut naik lagi Target berikutnya adalah Di 116 Dan 120 Selanjutnya adalah PNBN Dan untuk PNBN Menguat lagi ya 0,9% Targetnya belum kena Di 1730 Jadi masih bisa hold Mudah-mudahan Masih bisa lanjut lagi Untuk PNBN Lanjut ya Ke salam berikutnya Yaitu adalah BMRI Nah untuk BMRI Di hari Jumat kemarin Breakout 10.000 nya ya Dan bertahan di atasnya Close di 10.025 Ya Resistance 10.075 nya pun Sudah ditembus Next target adalah Di 10.375 Untuk BMRI Selanjutnya adalah BBRI BBRI Nggak bisa tembus Nggak bisa tembus nih 4.680 nya nih Tapi masih boleh diperhatikan ya Minggu depan Kalau dia lanjut Bisa menembus 4.680 nya Nah kalau tembus Targetnya di 4.850 ya Untuk BBRI Lanjut adalah LPKR Nah LPKR Sebelumnya Sudah kita bahas ya Waktu dia breakout kemarin Hari ini lanjut Menguat Di hari Jumat kemarin Lanjut ya Menguat 1.2% Nah targetnya masih sama ya 86 Dan 90 Selanjutnya adalah BSDE Nah BSDE Breakout ya Di hari Jumat kemarin Dan ini boleh diperhatikan lagi BSDE Kalau misalkan Dia bisa close Di hari Minggu depan ya Kalau bisa close Di atas 9.50 Ini akan sangat bagus Jadi dipantau aja Kalau dia mulai bergerak Naik lagi Nah ini juga masih ada Resisten sebetulnya Di 9.60 nya ya Belum bisa ditembus Nah harapannya bisa close Di atas Minimal di atas 9.50 Atau di atas 9.60 pun Lebih bagus ya Nah jadi dipantau aja BSDE Sudah mulai ada Tanda-tanda Penguatan Jangan sampai Ketinggalan Next adalah Enzia Nah untuk Enzia Masih bertahan di atas Top box ya Di atas 2.70 Ya Supportnya sekarang Di 2.70 Targetnya masih sama 330 Dan 3.80 Lanjut adalah Kepik Ini seperti yang Sudah kita bahas Sebelum-sebelumnya Seberapa hari Kita pantau ya Nah ini Kepik akhirnya Breakout 79 Dan juga 81 Nah tapi Tidak tembus 93 Ini boleh diperhatikan Lagi minggu depan Kalau tembus 83 Target berikutnya Adalah di 91 Untuk Kepik Next adalah Homi Homi Koreksi ya 3.5% Tapi masih Oke Untuk di hold Selama Tidak tembus 384 Nah kalau misalkan Dia kembali Menguat lagi Targetnya masih sama Untuk Homi Masih di 428 Dan 460 Selanjutnya adalah CTRA Nah CTRA Breakout of box Akhirnya bisa bertahan Setelah Sebelumnya dicoba Gagal Lalu coba lagi Kali ini bertahan Di atas 965 Atau close Di 970 Nah ini Next targetnya Adalah 1000 Dan 1020 Untuk CTRA Ini bagus Sudah breakout Di hari Jumat kemarin Lanjut ya Ke saham berikutnya Yaitu Deal Nah deal juga Ini udah kita bahas Hari ini Di hari Jumat ya Sorry Bukan hari ini Hari Jumat Dia tembus juga Breakout Harga 160 Close di 161 Next target 167 Dan 172 Untuk deal Selanjutnya adalah Bluebird Atau bird Nah untuk bird Juga menguat 4,18 Tembus target 1580 Next target adalah 1645 Untuk bluebird Selanjutnya Meta Meta juga bertahan Di atas top box Di atas Resistance 126 Sekarang jadi support Close Di harga 127 Nah sudah Sempat menyentuh Target Atau resistance Di 131 Nextnya Kalau misalkan Dia bisa tembus 131 Targetnya adalah Di 135 Berikutnya adalah ASA ASA juga Masih bertahan Menguat 1,7% Ini juga Kalau lanjut Targetnya masih sama Di 920 Dan 990 Selanjutnya adalah Seger Nah seger Ini Setelah jatuh Koreksi cukup dalam Nah ini dia mencoba lagi Untuk naik Kemarin di Hari Jumat Seger Menguat Dia 12,8% Dan juga Berhasil Break out Top box 605 Nah ini Kalau Misalkan seger lanjut Di peregangan Minggu depan Targetnya adalah Di 640 Dan 670 Kalau misalkan Dia kuat Lanjut lagi Untuk target maksimalnya Untuk saat ini Masih di harga 710 Untuk seger Selanjutnya adalah Teens Teens juga berhasil Break out Break out Top box 1300 Ini juga Boleh diperhatikan Kalau dia lanjut Next target adalah Di harga 1390 Kalau dia kembali Menguat Tapi kalau misalkan Dia koreksi Selama masih ada Di atas 1300 Ini masih layak Untuk di hold Berikutnya adalah PNIN Nah untuk PNIN Luar biasa Menguat lagi 6,8% Targetnya masih sama Di 1650 Untuk PNIN Selanjutnya adalah ESA ESA koreksi 2,4% Tapi masih oke Selama masih ada Di atas Support 985 Kalau masih bertahan Di atas 985 Ini masih oke Harapannya kembali Menguat lagi Targetnya masih sama Belum kena Di 1075 Next adalah PNLF PNLF Juga Masih lanjut Menguat 3,2% Sudah sempat Menyentuh 462 Targetnya Kita lihat Apakah di binggu depan Dilanjut lagi Menembusnya Kalau tembus Next target adalah Di 494 Selanjutnya adalah MTMH Setelah lanjut Breakout Di hari Kamis Di hari Jumatnya Lanjut lagi Menguat Dan breakout lagi 1595 Next target adalah 1680 Untuk MTMH Dan untuk SMDR Dia terkoreksi Terkoreksi 2,5% Tapi dia sempat Menembus Hikenya Hikenya 2430 Sempat ditembus Mudah-mudahan Bisa menguat lagi Untuk SMDR Kalau misalkan Dia lanjut Menguat lagi Tapi sayangnya Ini target sebelumnya Ditembus Tapi tidak apa-apa Dipantau saja Yang ke depan Kalau misalkan Selama dia tidak Tembusin Low-nya dia Ini masih layak Untuk di hold Tapi kalau misalkan Tembus low-nya Mesti hati-hati Takutnya turun lagi Ke bawah Tapi kalau misalkan Dia menghijau Di minggu depan Atau bahkan Bisa menembus Hikenya juga Yang di hari Jumat 2450 Targetnya adalah Di 2600 Dan 2650 Selanjutnya Temas Temas juga Terkoreksi 0,8% Belum lanjut lagi Masih boleh diperhatikan Dia masih bertahan Di atas top box 2430 Mudah-mudahan lanjut Kalau misalkan lanjut Next targetnya Masih sama Di 2560 Selanjutnya adalah Chen Sorry BSML Untuk BSML Setelah breakout Ini breakout top box Dia di 378 Sudah tembus Dan juga sudah Sudah mengenai target Di 430 Dan close Di atasnya Di 434 Next targetnya BSML adalah Di 510 Kalau dia lanjut lagi Selanjutnya adalah Chen Chen Terkoreksi Koreksinya Sampai dengan Harga 114 Ini masih oke Untuk di hold Kita lihat Kalau misalkan Chen menghijau lagi Dia harus tembusin Resistennya Terdekat Di 121 Kalau tembus 121 Targetnya adalah Di 131 Oke Mungkin sampai di Chen dulu Untuk Part pertama Masih ada Part kedua Ketiga Dan keempat Mungkin Kita lihat aja nanti Jadi stay tune terus Jangan kemana-mana Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Bye-bye